5 keanehan di rumah aku Garasi di rumah aku tuh ada AC-nya Ada 2 AC besar 3 AC besar Ya gak kehujanan juga supaya gak harus dipindah-pindah gitu Ya biasanya jemuran tuh kan di atas, di luar nih gak Di... di bawah tanah Jadi kayak menurut aku unik aja gak sih? Jadi akhirnya Mama memutuskan untuk membuat lemari tersembunyi Yang tidak ada orang yang mengetahuinya Jadi guys, hari ini aku mau melanjutin 5 keanehan di rumah aku kemarin Kalian pada minta next-next-nya Jadi sekarang kita mau lanjutin Sekarang posisinya aku lagi di depan rumah aku Kita langsung sekarang ke keanehan yang pertama Let's go! Kita langsung turun ke bawah guys Karena keanehan yang pertama itu langsung di ground Di ground, di bawah Jadi guys, keanehan yang pertama itu Jadi keanehan yang pertama ya itu Garasi di rumah aku tuh ada AC-nya Ini ada AC-nya Ada 2 AC besar 3 AC besar Seperti ini Jadi biar gak kemarasan mobilnya Gak, bisa enggak Jadi guys, AC-nya ini buat dinginin mobil Jadi kalau misalnya kayak beberapa jam sekali dinyalain gitu Biar dingin ya jatohnya Oke Intinya disini ada 3 AC besar Soalnya guys, kalau disini tuh siang harinya tuh panas banget Jadi biasanya nyalain AC Oke guys, keanehan kedua itu adalah Rumah aku tuh ada ruangan khusus Tapi khususnya tuh bukan buat apa-apa Bukan buat hewan, bukan buat mobil Khususnya buat sepatu Jadi ruangan ini khusus buat sepatu doang Ayo coba kita kesana Ini adalah ruangan khusus buat sepatu doang Enggak sih, sendiri enggak sepatu doang sama koper Tapi kalau bisa liat ini Ini bener-bener cuma sepatu Dan ada AC-nya juga Ada AC-nya biar gak panasan ya sepatu-sepatunya Disini ada koper juga Jadi sebenarnya ini kerongan sepatu sama koper Jadi koper semuanya disini Sebenarnya kopernya masih banyak yang gak cukup Tapi ada di sepunyain disana Ini sepatunya Ada sepatu mami-papi aku Ada sepatu aku Semuanya pokoknya intinya sepatu aku sih Gak gak ini mami, ini aku Jadi disini juga ada blowernya guys Jadi kalian bisa dengerin disitu ada bunyinya Ada blowernya Ada AC-nya, ada semuanya Ini mungkin kalau kalian gabut bisa tidur di ruang sepatu ya Karena cukup dingin dan cukup juga buat kita taruh kasur disini Oke guys, keanehan ketiga itu kita mau lihat jemuran aku Apa sih yang aneh dari jemuran? Kayaknya suara punya jemuran Iya, bentuk jemuran aku yang berbeda Kita lihat guys, dari atas Oke, tanpa basah-basih kita langsung naik ke lantai dua Mana jemurannya? Gak ada, karena jemurannya ada disini guys Bisa kelihatan gak? Bisa kelihatan bolong Bisa kelihatan bolong gak? Jadi ini tuh jemurannya guys Selain itu ada disini juga sih Sampai handuk doang itu bukan jemuran Jadi kenapa ditaruh jemurannya di bawah Supaya sinar matanya bisa masuk Tapi ya gak kehujanan juga Supaya gak harus dipindah-pindah gitu Jadi ya biasanya jemuran tuh kan di atas, di luar nih gak Di bawah tanah Jadi kayak menurut aku unik aja gak sih? Kalian pasti gak expect kalau kalian datang Ya udah kalian jalan aja ngelewatin ini Tapi kalian gak akan sadar kalau sebenernya ini jemuran Unikan, gempa Udah ini sering banget masuk vlog aku Tapi menurut aku Pas aku pergi ke rumah orang-orang Jarang ada ini gitu Jadi ayo coba kita Apa sih? Apa sih? Ini kepo deh Sekarang kita masuk guys Ini tuh ada kayak chapel gitu di rumah aku Jadi ruang khusus doa Bisa dibilang kayak Gereja kecil gitu loh Jadi disini Aku sudah pernah dulu jelasin di awal Cuman keunikan disini ya memang Ya ini bisa kalian lihat disini tuh ada Apa? Lukisan Tuhan Yesus Terus disini juga ada lilin buat doa Ma'am puas tiap hari doa disini Begitu juga kalau misalnya aku berdoa disini Atau keluarga-keluarga lain Disini ada Family Tree of Jesus Terus disini ada Bunda Maria juga Karena aku beragama katolik Seperti ada patung Bunda Maria disini Buat doa Rosario setiap hari Ngehadap disini Ada buat Berlututnya juga Jadi Ini keunikan keempat di rumah aku Selain itu Desainnya dibikin mirip sama gereja ya Ada Ada Apanya Iya Atasnya dibikin sama persis sama gereja Dan ini bener-bener comfy banget Selain itu dikasih juga kursi seperti ini Jadi kalian bisa duduk disini Sambil berdoa Terus kalian juga bisa berlutut disini Karena sudah disediakan juga untuk berlutut Jadi bisa berlutut juga guys Bisa berlutut kayak gini Kalau kalian mau doa Kalau kalian mau berdoa disana bisa berlutut disana Ini keunikan keempat Saking nyamannya disini bisa kayak ngantuk gitu loh guys Selain itu juga bunga dirumah ini Itu Yang kalian bisa lihat ini Itu setiap hari ganti ya Setiap hari bener-bener ganti Ini bener-bener fresh bunganya itu Tuh disini juga ada bunga Bener-bener setiap hari diganti Jadi gak boleh layu Pasti kasih air Besok Nanti pokoknya tiap hari diganti lah Beli bunga baru Gitu Oke Guys Jadi keunikan kelima Langsung semangat Kayak udah Selesai Jadi guys Keunikan kelima itu Kita bisa Muter dah Lari-lari Jadi guys Keunikan kelima itu apa Kalian bisa lihat ini seperti apa sih Jawab suaranya kurang kenceng Apa Apa Emang ini apa Emang ini apa Jadi ini pintu kemana saja Kalian bisa lihat ini seperti apa Jadi guys Ini tuh Salah satu keunikan di rumah aku Karena kalian bisa lihat ini besar banget Jadi ini tuh adalah Lemari Yang gak akan ada orang yang expect Ini tuh lemari Maaf ya mi gak sengaja Jadi itu lemari yang orang gak akan expect Kalau ini lemari Aku pun bahkan bisa masuk sini kemari Pas aku sembunyi Di rumah-rumahan Aku umpet di sini Cukup sih I'm so smart Kalau berdiri di sini cukup gitu loh Dan ini tuh tempat-tempat aku buat Taruh barang Jadi orang gak akan expect Kalau di sini tuh ada lemari Jadi sebenarnya baju aku banyak ya Kok sampai gak mau Sampai sini Ya di kamar kurang Iya kurang sih Mami sih bikin kamar kecil banget Eh Kok gak bisa buka sih aku Nah Ini kan lemari Guys Bisa buat taruh-taruh barang Aku pun masuk loh disini Jadi karena kamar aku gak cukup lagi Jadi mama aku memutuskan untuk bikin lemari disini Tapi kalau misalnya bikin lemari yang bening atau kelihatan Orang bakal kayak notice gitu Kayak Ih kotor Ih apa ya Jadi akhirnya mama memutuskan untuk membuat Lemari tersembunyi Yang tidak ada orang yang mengetahuinya Kalian kalau kesini ya pasti kalian mikir cuman kayak Oh Pajangan aja Pasti kayak Iya Ini tembok ditutup gitu aja Tapi biar cantik diukir Nah Ini lemari Ini kalau kalian masuk ke dalam lemari Nanti di dalam lemari itu ada jalan khusus lagi Kalian bisa kemanapun Tadi aku belum buka Karena itu jalan rahasia Jadi kalau misalnya kalian penasaran Sama Keunikan di rumah aku Part 3 Kalian bisa komen yang banyak Keunikan di rumah aku itu masih ada lagi Jadi kalian tunggu di part 3 Kalau video ini sudah lebih dari 200 ribu Gak 250 ribu Gak mau Yaudah 500 ribu Setengah Kalau konten ini 500 ribu Eh 500 ribu Views Kita bakal lanjut ke part 3 Kalau gak kita gak lanjut Terima kasih buat part 2 Karena part 2 kemarin atusiasnya cukup tinggi Salah ya Oke Terima kasih atas atusiasnya untuk part pertama Part 1 nya Kemarin berapa ribu Part 1 nya 300 ribu Lebih Amazing guys Jadi Tunggu di part 3 Kalau ini sudah 500 ribu Jadi kalau kalian mau share Don't forget to like Share Comment Subscribe See the next video Bye bye guys Love you Mwah 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 selamat menikmati